Anam masih bersama saya Nikian Pratiwi di seputar Pandung Raya Malam. Pemirsa Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung program desa digital yang diinisiasi Gubernur Jawa Barat berupa penyediaan akses internet gratis. Hal itu untuk mewujudkan akses internet berkecepatan tinggi. Ditargetkan tahun ini, 638 desa akan terpasang akses internet. Menteri Komunikasi dan Informatika Ruyantara bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meloncing desa digital di Desa Sirnarasa, Kecamatan Cikakak Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Akses internet di desa itu melalui stasiun penerima sinyal satelit atau VSAT sehingga dapat terhubung dengan jaringan internet. Kemkom Info melalui Badan Aksebilitas Komunikasi atau Bakti secara bertahap menyediakan akses internet di 155 desa dari 17 kabupaten di Jawa Barat. Menkom Info menyatakan, dari 83 ribu desa di Indonesia yang belum terpasang akses internet sebanyak 40 ribu desa. Selain di Jawa Barat, di luar Pulau Jawa juga akan mendapatkan prioritas untuk akses internet tersebut seperti halnya di Pulau NTT yang sangat membutuhkan akses internet di desa-desa. Jadi yang ini 150, yang sudah live hari ini untuk Jawa Baratnya 112. Baru berapa bulan kita bicara di 112? Kalau secara nasional apa? Kalau secara nasional sudah 4.000 lebih, 4.100 lebih. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut, dari 5.500 desa di Jabar, setiap tahun pihaknya membuat layanan internet gratis di desa digital sebanyak seribu desa. Emil menargetkan untuk tahun ini, sebanyak 638 desa di Jawa Barat akan terpasang akses internet. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan, di setiap teknologi yang membawa berita baik, tentu juga ada sisi buruk yang harus kita diingatkan. Jadi jangan lihat sisi buruknya saja, membuat kita takut memanju, kan? Nanti kepala desa warganya di edukasi. Contoh-contoh berita buruk yang OAS atau apa yang juga harus kita waspadai. Itu dua sisi yang akan kita kerjakan. Dengan adanya jaringan internet ini, diharapkan akses informasi masyarakat ke dunia luar terbuka. Budi Setiawan, Bandung TV.